Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di kota Jambi mengalami peningkatan, ditambah kabur asap yang terjadi akan menjadi potensi terjadinya peningkatan kasus yang signifikan. Hampir setiap bulan terdapat 2.000 kasus yang terdeteksi oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi. Dari catatan Dinas Kesehatan Kota Jambi, kasus ISPA dalam beberapa bulan terakhir sangat tinggi. Pada bulan Juni 2023 kemarin sebanyak 2.926 kasus, ditambah pada bulan Juli 2023 sebanyak 2.672 kasus. Dengan demikian, kasus ISPA di kota Jambi setiap bulannya mencapai 2.000 kasus. Hal tersebut disebabkan karena buruknya kualitas udara di kota Jambi. Dengan adanya kabur asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini, masyarakat diminta untuk tetap menggunakan masker saat keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar. Asap ini kami di Dinas Kesehatan, ini sudah melihat kunjungan ISPA yang ada di kota Jambi, itu meningkat. Jadi, dikatakan ISPA ini melebihi dari normal. Jadi, di atas ya, di atas normal. Jadi, normal kan di bawah 50, ini 96. Artinya, kami harus menyiapkan dampak daripada asap tersebut. Jadi, kami Dinas Kesehatan sudah membuat edaran kepada puskesmas. Pertama, untuk mengedukasi pada masyarakat supaya menggunakan masker, menjaga kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya, kami juga mengimbau, ini puskesmas menyiapkan obat-obat. Jadi, obat-obat untuk dampak daripada kabur asap dan ke ISPA. Beberapa hari terakhir, kabur asap masih menyelimuti kota Jambi. Bahkan, indeks standar pencemaran udara di kota Jambi mencapai 120 mikrogram atau kategori tidak sehat. Kontributor BTV, Febri, melaporkan dari kota Jambi. Kontributor BTV, Febri, melaporkan dari kota Jambi.